Rasa takut terbagi menjadi 3 macam Yang pertama, takut hanya kepada Allah SWT Dan ini merupakan sebuah ibadah yang agung di seseorang Menjadikan rasa takut ini kepada selain Allah SWT Ini merupakan syirik besar Sebagai contoh, orang yang takut kepada jin dan juga kepada para penghuni kuburan Terus kemudian menyembah mereka kepada selain Allah Ada rasa takut yang sifatnya wajar Seperti takut dari pencuri Takut dari seekor singa Takut dari seekor ular Dan seterusnya Yang ketiga, macam yang ketiga dari rasa takut adalah takut yang hukumnya haram Sebagai contoh, seorang anak takut kepada bapaknya di dalam permasalahan kemaksiatan kepada Allah Artinya dia menerati bapaknya Karena takut pada hal yang ditaati adalah sebuah kemaksiatan Dan jika rasa takut ini kita berikan kepada selain Allah Maka telah terjatuh ke dalam kesyirikan